Intro Sudah memasuki hari ke-9 kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di kawasan desa Pulau Krut, Kecamatan Darum Makmur, Kabupaten Nagandraya semakin meluas. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polisi masih kesulitan. Dalam melakukan pemadaman api, lantaran cuaca yang terik dan disertai angin kencang membuat asap kabut semakin tebal, sehingga mengakibatkan jarak pandang petugas dalam memadamkan api semakin terbatas. Angin kencang serta banyaknya pohon dan ranting yang kering juga membuat api semakin cepat berambah ke lahan yang lain. Petugas saat ini hanya mengandalkan sumber air seadanya di dalam parit yang berada di lokasi. Menurut data sementara dari BPBD Nagandraya, sebelumnya kebakaran lahan yang terjadi di desa Pulau Krut, Kecamatan Darum Makmur, hanya 13 hektare. Namun saat ini kebakaran sudah mencapai 14 hektare. Bahkan diperkirakan kebakaran akan terus meluas, lantaran cuaca yang masih terik membuat lahan mudah terbakar. Kasih kesiapsiagaan BPBD Nagandraya, Sigit Herlambang mengatakan, saat ini pihaknya masih terkendala dengan sumber air yang mulai habis, apalagi mobil damkar tidak bisa ke lokasi karena tidak memiliki akses. Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, petugas terus melakukan upaya pemadaman dengan alat sederhana, lantaran akses jalan ke lokasi kebakaran semakin jauh, serta sumber air pun mulai habis. Dari Nagandraya, Orian Saputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.